Dalam transaksi GoFood Kalau kita katakan GoFood ini Adalah tukang ojek Meminjamkan kepada kita Untuk Membelikan makanan Ya kan Jadi kita dikasih utang Sama Gojek Dia pakai uangnya dulu Untuk membeli makanan Lalu Gojek ini mendapatkan Keuntungan dari itu Maka jemaah sekalian Andai kita katakan Ini hutang pihutang Dan orang yang memberi hutang Dia dapat manfaat Maka Ini masih dibolehkan Kenapa? Padahal Kaidah mengatakan Setiap hutang yang kita dapatkan Manfaat itu riba Tapi dalam transaksi GoFood itu boleh Kenapa? Karena Hutang pihutang disitu Bukan tujuannya Tujuannya adalah Menyewa jasa tukang gojek ini Dan dalam Kaidah dikatakan Yathbutu taba'at Mala yathbutu istiklaman Sah Menjadi sah Karena sifatnya Hanya mengikuti Padahal Kalau dia berdiri sendiri Dia tidak sah Contoh lain jemaah sekalian Yang sesuai dengan Kaidah ini Seperti kalau kita beli tiket Terkadang kita Diwajibkan untuk Apa namanya Mendaftar asuransi Ada kan seperti itu Kita mau beli tiket Diharuskan untuk asuransi Padahal Asuransi itu riba Tapi sudah diwajibkan Apakah boleh kita beli tiketnya? Boleh Karena tujuan kita adalah Tiketnya bukan asuransinya Tapi kalau dalam hati kita Tujuan saya asuransi Bukan tiketnya Tiketnya hanya mengikuti Asuransi yang jadi tujuan utama Maka menjadi haram Jadi mirip dengan Transaksi GoFood ini Jadi mirip juga dengan Suh Apa namanya Driver Gojek itu sendiri Atau Supir Gokar Atau Go Apa namanya Grab Nah dia menjadi supir Mereka syaratkan Dia harus daftar asuransi Nah pertanyaannya Kalau dia daftar jadi supir Supir Grab Atau supir Gokar Itu tujuannya asuransi Atau menjadi supir online Supir online kan? Berarti bukan asuransi tujuannya Maka boleh Tapi kalau asuransi yang jadi tujuannya Maka tidak boleh Ini yang dimaksud dengan Kaedah Yathbutu taba'an Mala yathbutu istiklalan Menyelisah Karena dia hanya mengikuti Kalau dia berdiri sendiri Atau itu menjadi tujuan utamanya Maka dia tidak sah Nah hutang pihutang disini Dalam pembelian GoFood Menggunakan jasa GoFood Itu bukan tujuannya Tujuannya adalah Jasa Gojeknya Maka itu boleh tidak masalah Semoga bermanfaat